Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumi Raka, memantau langsung penyekatan pemudik di Simpang Junglu, Sabtu 8 Mei 2021. Selama 2 jam, Gibran berdiri untuk melihat proses penyekatan kendaraan luar kota yang masuk Kota Solo. Ia ingin memastikan bahwa kendaraan luar kota yang masuk sudah membawa hasil repites dan surat izin ke luar masuk. Menurut Gibran, penyekatan merupakan salah satu upaya mencegah lolosnya pemudik dari luar Solo. Selain penyekatan, Gibran mengatakan ada mekanisme pemantauan oleh Satgas Jagatangga di tiap pelurahan. Apabila lolos dari penyekatan, Gibran memastikan Satgas Jogotongo masing-masing kecamatan akan bergerak sesuai SOP. Dia berharap masyarakat mematuhi aturan pemerintah untuk menahan diri tidak mudik guna mencegah persebaran COVID-19. Sementara itu, Kapol Resta Solo, Kompenspol Adesafri Simanjuntak mengatakan, Sebanyak 975 personil ditambah satu-satuan setingkat kompi atau SSK, anggota TNI dan satu SSK jajaran Satprimob Polda Jatang siap diterjunkan dalam pengamanan kebijakan larangan mudik pada Kamis 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Dalam operasi ketepat candi, tahun ini anggota akan bekerja ekstra. Menurutnya, setiap orang yang masuk Kota Solo wajib membawa SIKM. Selain itu, juga harus bisa menunjukkan surat bebas dari COVID-19. Apabila tidak bisa menunjukkan surat hasil rapid test maupun PCR, akan dilakukan tes di post-screening dan tracing atau 3T. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!